Pemilu pertama kali di Indonesia awalnya direncanakan pada 1946, namun baru bisa dilaksanakan pada 1955 untuk memilih DPR dan Constituente. Pemilu kedua dilaksanakan pada 1971, yang berlangsung pada era Presiden Soeharto untuk memilih DPR dan DPRD. Pemilu ketiga digelar pada 2 Mei 1977, yang hanya diikuti oleh 3 parpol, yaitu Partai Persantuan Pembangunan, Golongan Karya, dan Partai Demokrasi Indonesia. Pemilu ketiga ini menjadi titik awal pelaksanaan pemilu setiap 5 tahun sekali. Di era Presiden Soeharto, totalnya pemilu dilaksanakan pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan 1997 untuk memilih anggota DPR dan DPRD, sedangkan Presiden dan Wakil Presiden ditentukan dari hasil sidang umum MPR. Setelah Soeharto digulingkan, pemilu di era Reformasi dilaksanakan pada 7 Juli 1999, yang diikuti oleh 48 parpol, namun hanya 21 parpol yang mendapat kursi di Parlemen. Selanjutnya, pemilu dilaksanakan pada 2004. Pada pemilu ini, untuk pertama kalinya rakyat Indonesia memilih secara langsung Presiden dan Wakilnya. Pemilu ini dimenangkan oleh pasangan SDY dan Yusuf Kala. Selanjutnya, pemilu dilaksanakan pada tahun 2009, 2014, dan 2019. Pemilu 14 Februari ini menjadi pemilu yang ke-13 kali di Indonesia. Siapapun pemenangnya, dialah pemimpin kita.